Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan apakah varian Omicron ini dapat disamakan dengan virus flu biasa. Walaupun varian Omicron ini memiliki kemungkinan COVID-19 derajat berat yang lebih rendah dibandingkan varian Delta, tapi penyakit ini tetap memiliki resiko kematian yang tinggi. Nah, ada juga kemungkinan kenapa kita lihat varian Omicron ini kelihatannya lebih ringan, gejalanya. Nah, ini juga dipengaruhi sebenarnya oleh cakupan vaksinasi. Karena saat varian Omicron ini pertama kali muncul, yaitu akhir tahun lalu, sebagian besar populasi dunia sudah divaksin. Oleh karena itu kemungkinan akibat cakupan vaksinasi sudah cukup tinggi ini, penyakit ini kelihatannya lebih ringan juga. Nah, namun tetap berbahaya, khususnya bagi orang-orang yang belum divaksin atau yang memiliki comorbid. Selain itu, kita harus mengingat juga bahwa pasien yang mengalami COVID-19 derajat ringan pun bisa mengalami yang disebut sebagai long COVID sindrom, yang ngejalannya bisa bermacam-macam. Oleh karena itu tidak boleh dianggap sebagai penyakit yang ringan dan disamakan dengan flu biasa. Ini juga sempat menjadi banyak perbincangan di sosmed, jadi banyak juga yang berpendapat bahwa Omicron nggak apa-apa. Kita bisa pakai Omicron sebagai vaksinasi alami. Kalau misalnya transmisinya tinggi, terus angka kematian rendah kan justru bagus, makin banyak yang kena, berarti makin banyak orang yang punya imunitas. Terus jadi cepat, ibaratnya jadi vaksinasi alami gitu. Tapi ternyata pandangan ini juga sebenarnya salah. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, semakin banyak orang yang terinfeksi, maka kemungkinan terjadi yang mutasi pada virus COVID-19 semakin tinggi juga. Dan kita nggak tahu apakah jika makin banyak mutasi ini, karena mutasi terjadi secara acak, kita nggak tahu apakah nanti hasil dari mutasinya, bisa saja nanti keluar varian baru yang ternyata lebih ganas lagi. Tentu saja kan kita nggak mau hal seperti yang terjadi. Kemudian jika dibilang vaksinasi alami, ya tentu saja, jika menggunakan vaksin yang benar-benar vaksin, ini jauh lebih aman daripada terinfeksi COVID-19. Kalau misalnya disuruh pilih antara vaksinasi atau penang COVID langsung, untuk punya antibody, ya tentu saja bakal jauh lebih aman jika kita vaksinasi menggunakan vaksinasi yang beredar, yang resmi, yang sudah disetuju penggunaannya. Karena tetap saja COVID memiliki kematian sebesar 2-3 persen, sedangkan vaksin kan jauh-jauh lebih aman daripada itu. Kemudian yang paling menarik, data-data penelitian bakal menunjukkan bahwa antibody yang dihasilkan oleh infeksi Omicron ini belum tentu cukup untuk mencegah infeksi berikutnya. Jadi jumlah antibody yang dihasilkan saat seseorang terkena infeksi ini biasanya sebanding dengan beratnya gejala. Makin berat gejala, maka antibody yang dihasilkan makin tinggi. Nah karena Omicron ini cenderung gejalanya ringan, maka biasanya antibody yang dihasilkan juga jumlahnya tidak terlalu tinggi. Ini berdasarkan data di Amerika Serikat, jadi pada pasien-pasien yang belum divaksinasi, tapi pernah terkena COVID-19 sebelumnya, nah pada kelompok pasien ini biasanya memiliki 5 kali kemungkinan lebih besar untuk terkena COVID-19 lagi jika dibandingkan orang yang divaksin dengan vaksin yang benar.